Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi sama aku Indah Di channel youtube aku Pojokce Indah Di episode kali ini Aku mau bikin ide jajanan Sekaligus ide cemilan Yang bikin kita betah di rumah aja Sobat kalian Juga yang cari referensi Ide usaha rumahan Dengan modal kecil Pokoknya wajib banget tonton video aku Sampai beres Dan sebelum kita ke tutorial pembuatannya Aku mau minta kalian Untuk dukung channel Pojokce Indah Agar terus berkembang Caranya dengan menekan tombol like, subscribe Dan share ke banyak-banyak social media Yang kalian punya Terus aktifin juga tombol loncengnya Agar kalian jadi orang pertama Yang dapat notifikasi video terbaru Dari Pojokce Indah Kalau gitu daripada lama-lama Langsung aja kita ke tutorial pembuatannya Oke halo semuanya Jadi disini aku udah siapin semua bahan-bahannya Disini aku punya Satu bungkus kulit lumpia Aku beli dengan harga 2500 Isinya 25 lempar ya Lalu disini aku juga punya Dua sendok tepung terigu Ini fungsinya untuk merekatkan nanti Lalu disini aku juga punya Dua potong coklat batang Jadi satu coklat batang tuh Hampir enam potong kayak gini ya Jadi pokoknya bakal banyak banget Nah dan ini adalah Semua bahan-bahan yang perlu kita Siapin untuk membuat Sumpia coklatnya Oke jadi langkah pertama Ini kita akan potong-potong dulu Kulit lumpianya Aku ambil Seperempatnya Jadi enggak aku Pisah-pisahin dulu Aku langsung gunting aja Jadi cara mengguntingnya Seperti ini Pertama kita bagi dua dulu Kulit lumpianya Setelah itu Potongannya kita bagi dua lagi Lalu kita potong lagi Seperti ini Lakukan sampai semuanya beres ya Oke jadi setelah beres Kita potong-potong Kulit lumpianya Ini kita pisahin Antara lembar satu Dengan lembar yang lainnya Oh iya Kalau kalian pengen Lebih cepat Kalian bisa Pisahin dulu Lembarannya Sebelum dipotong ya Jadi Kita pisahin dulu Lalu kita potong Itu lebih cepat caranya Lalu Kulisan juga Sampai semuanya Beres Oke jadi Selanjutnya Ini kita akan Bikin adonan Bikin adonan perkat Disini aku Pake tepung terigu aja Gak pake apa-apa lagi Kita kasih air Sedikit demi sedikit Biar gak keenceran Setelah itu Kita aduk Sampai semuanya rata Dan gak ada lagi Terigu yang Gumpal-gumpal Oke jadi Setelah itu Kita ke proses selanjutnya Disini aku punya Coklat batang Aku pake Merk yang DCC Kenapa aku pake Coklat batang Ketimbang seres Karena coklat batang Lebih manis ya Rasanya ketimbang seres Kalau seres itu Menurut aku Kurang manis Dan Coklat batang ini Hasilnya banyak Jadi kita Cuma perlu Dua batang Dua Dua potong Maksud aku Dan itu Hasilnya bakal banyak banget Jadi Menghemat juga kan Nah ini Coklat batangnya Aku parut ya Seperti ini Nah jadi Setelah itu Langsung aja Kita ke proses Pelipatannya Jadi disini Aku pake Coklat batang ya Kayak gini Aku simpen Di tengah-tengah lumpia Lalu ini Ujung kanan Sama ujung kirinya Kita lipat Seperti ini Kalau udah Kita gulung Dari bawah Ke atas Pastiin Gak ada celah Buat coklatnya Keluar ya Biar nanti Pasti goreng Tungga Blueberry Kalau mana Jadi ini Kita kunci rapet Kayak gini Ini gulungnya Seperti ini ya Ke atas Seperti itu Jadi ini Aku akan coba lagi Satu kali lagi Kita simpen Coklat Di tengah-tengah Kulit lumpia Lalu kita lipat Ujung kanan Sama ujung kirinya Lalu kita lipat Dari bawah Ke atas Dan dikasih Olesan Dari ujungnya Oke jadi Kalau udah Kita gulung semuanya Ini langsung aja Kita ke proses Penggorengan Jadi Cara menggorengnya Ini pakai api Kecil aja Tapi pastiin Minyaknya udah Anget ya Jangan terlalu dingin juga Kita masukin Kulit lumpia Kedalam minyak Ini udah ada Udah agak Anget Tapi gak terlalu Panas juga Minyaknya Oke kita goreng Sampai warnanya Agak kecoklatan Oke jadi Kalau warnanya Udah agak kecoklatan Kayak gini Ini bisa langsung Kita angkat Dan kita tiriskan Nanti kalau udah dingin Bisa kita kemas Atau kita masukin Kedalam toples Nah jadi Untuk pengemasannya Disini aku pakai Pasti kecil Kayak gini Bisa kita jual Dengan harga Seribuan Dari bahan Dari bahan yang tadi Ini bisa hampir Jadi 16-17 Species ya Nah jadi Aku Press Pakai Pressan Biar Kedap udara Juga Dan gak Bahaya Sama anak-anak Nah jadi Aku isinya Segini Ini harga Seribuan Dan bisa juga Kita kemas Pakai standing Pake standing Pouch Kayak gini Ini untuk Ukuran besarnya Aku pakai Standing Pouch Yang ukuran Paling kecil Jadi bisa Kira jual Dengan harga 6 ribu Sesuai Darah kalian ya Jadi disini Aku jual Kalau ukuran besar 6 ribu Dan ukuran kecil Itu seribuan Jadi itu Sesaranya Buat anak kecil Dan untuk Harganya sendiri Kalau dirasa Kemahalan Bisa kalian Sesuaikan Dengan daerah Kalian Masing-masing Yang sini Sudah banyak Untungnya Daripada kita Diam di rumah Dan bosen Mending kita Bikin usaha Rumahan Jadi Memayangkan Untuk Menambah Penghasilan Oke Selamat mencoba Oke Makasih banget Sudah tonton video Aku sampai selesai Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Buat kalian Dan buat kalian Yang mau Bikin ini Jadi ide usaha Aku doin Semoga laris manis Semoga lancar rejakinya Semoga selalu sehat Stay safe Pokoknya Aku mohon undur diri Cukup sekiannya Jangan lupa Tonton video terbaru Dari pojok Semuanya Wajib banget Kalau gitu Dadah Bye Bye